Hai teman-teman, kolak dikenal sebagai salah satu takjil atau makanan berbuka yang sering dihidangkan di bulan Ramadan. Kolak menjadi takjil andalan para umat muslim untuk membatalkan puasa, karena kolak dapat mengenyangkan perut karena memiliki berbagai isian seperti kolang kaling, irisan pisang, atau gula aren. Setelah menjadi ikonik takjil selama bertahun-tahun, kini kita dapat menemukan berbagai jenis kolak dengan isian yang bervariasi, seperti kolak nangka dan kolak biji salak. Terlepas dari banyaknya variasi kolak yang ada, pernahkah kamu bertanya-tanya sejarah asal pembuatan kolak? Jika penasaran, yuk simak video berikut ini. Sejarah Kolak Menurut buku Jejak Rasa Nusantara, sejarah makanan Indonesia karya Fadli Rahman kolak berasal dari kata holik yang berarti sang pencipta. Hidangan ini sering dijadikan sebagai media dakwah oleh para ulama sejak dulu untuk menyebarkan agama Islam. Melansir dari berbagai sumber lainnya, sejarah kolak disebut lahir pada masa peralihan masa transisi kerajaan Demak hingga Mataram Islam. Kolak menjadi salah satu simbolisasi ajaran Islam yang masuk dalam budaya Jawa dan semakin berkembang pada saat pemerintahan Kesultanan Mataram. Itulah sebabnya kolak menjadi salah satu hidangan yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Islam di Nusantara, terutama saat bulan puasa. Filosofi Kolak Selama ini kita semua hanya menikmati sajian kolak bersama isi-isiannya yang beragam. Uniknya, rupanya isian-isian yang ada di dalam kolak itu memiliki makna dan filosofi yang cukup dalam. Filosofi kolak berasal dari kata halah, yang berarti kosong yang berarti manusia diharapkan dalam keadaan kosong dari segala dosa dan harus mengisinya dengan aneka kebaikan. Menurut situs dinas pariwisata kota Yogyakarta, kolak berasal dari kata kolago, yang merupakan kata turunan dari holik atau halik, yang berarti mencipta. Dengan kata lain, kolak memiliki makna bahwa manusia berkewajiban untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta atau Tuhan, agar hidupnya di dunia selalu mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Selain dari nama, kolak juga memiliki filosofi yang lebih dalam dari pemilihan bahan pembuatannya, yaitu pisang kepok, ubi, dan santan. Yang pertama, Ubi Dalam budaya Jawa, ubi atau ketela termasuk dalam kategori jenis makanan polo pendam, yang artinya tumbuhan di bawah tanah atau terpendam. Filosofi bahan ini mengingatkan kita bahwa kematian tidak bisa dihindari dan sudah ditetapkan oleh kehendaknya. Yang kedua, Pisang Kepok Kata kepok merupakan idiom dari kata kapok. Makna kata ini mengingatkan manusia yang penuh dengan dosa untuk cepat-cepat in shaft atau kapok. Dengan kata lain, makanan ini mengingatkan kita semua untuk terus bercermin dan introspeksi diri untuk menjaga derajat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang ketiga, Santan Menurut bahasa Jawa, santan berasal dari kata santan, yang merupakan idiom dari kata pangapunten. Santan ini sengaja dijadikan sebagai salah satu bahan makanan utama kolak untuk menciptakan rasa manis dan gurih. Tapi terlepas dari itu semua, semua rasa kenikmatan itu sengaja dipilih agar manusia terus mengingat akan kesalahan-kesalahan pada seseorang yang telah kita dustai atau kita sakiti. Nah, begitulah sejarah dan filosofi dari kolak. Ternyata ada banyak makna mendalam ya dari hidangan spesial satu ini. Sampai disini dulu video Mama Melover kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!